Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salam setahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah ini Pak Ilham, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber di kegiatan ini. Dan terima kasih Mas Nahal sudah mau untuk menjadi moderator, karena acara ini memang sebenarnya merupakan bagian salah satu tanggung jawab kita semua untuk menumbuh kembangkan ilmu kepolisian. Forum ini memang bukan untuk menyelesaikan masalah. Atau setidaknya forum ini berupaya untuk kita peka, peduli, dan mau untuk care, memikirkan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan polisi, pemolisian, serta berbagai hal yang mendasar. Nah nanti silakan Mas Nahal untuk pimpin diskusi, dan kita semua juga perlu bisa saling sharing. Dan ini merupakan proses pembelajaran buat kita semua. Ini Mas Nahal silakan nanti dikasih kesempatan kepada rekan-rekan yang lain. Dan nanti Pak Ilham, wah ini Pak Ilham ini bukunya juga banyak, nanti bisa sharing apa saja, nanti rekan-rekan yang mau ke buku ini, saya ada tujuh seri buku, ini bagimu negeri, ini ada buku tentang art polishing. Nah ini hal-hal yang coba saya kembangkan, tentang guru dan pendidikan, ini kaitan dengan polisi dan pemolisian, ini juga kaitannya dengan masalah seni budaya patronisme bagi pembangunan peradaban. Ini saya tanya, betul nggak? Nah polisi ini memang salah satunya menjadi simbol untuk peradaban. Masalahnya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Satu lagi ada dialog ilmu kepolisian. Nanti Mas Nahal silakan. Siapa yang ingin, yang hadir sore ini, wah ini karena ini ulang tahunnya Pak Ilham ya, nah ini dapat bonus buku, nanti silakan. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, Bapak-Ibu yang ikut pada dialog sore ini, kita berbahagia lah, kalau gitu ya. Ini karena usulan Pak Ilham untuk yang ikut dikasih bonus. Nah ya saya bilang gitu, siap. Nah ini luar biasa Pak Ilham nih. Pak Ilham sudah bisa sedikit, apa ya, boleh dikatakan memotivasi saya. Bahkan mungkin sedikit memaksa ya Pak Ilham untuk mau berbagi buku-bukunya itu. Nanti silakan datang ke Korlantas, ke Ditkamsel, dan saya kira ini menjadi bagian penting. Dan memang saya menginginkan justru yang harus aktif para mahasiswanya, ya yang tua-tua ini, para dosen, para senior, para guru-guru, ini sebenarnya untuk menstimuli, untuk mendorong, atau semacam ini bagian regenerasi kita, agar ilmu kepolisian ini terus tumbuh dan berkembang, bukan hanya berhenti sampai di sini. Nanti silakan ide-ide gagasan yang cerdas, pemikiran-pemikiran, atau keinginan apa saja silakan disampaikan. Dengan catatan kita ini adalah untuk memicu atau melatih bahkan kita untuk berani berdialog. Karena dialog ini menjadi sangat penting, dan ini harus ditunggu kembangkan. Nah, silakan nanti Mas Nahal dan Pak Ilham monggo untuk terus dilanjutkan. Saya sambil untuk ada kegiatan lain, tapi saya tetap monitor dan ini tetap memonitoring. Saya kira itu. Silakan Mas Nahal disampaikan untuk Pak Ilham mempresentasikan untuk materi diskusi pada sore kali ini. Dan ini sudah seri keberapa ya, Pak Eko? Ini sudah seri ke-24. Ini sangat luar biasa. Ini sudah lumayan nih. Karena kita sendiri kadang-kadang cari narasumbernya susah. Berulang kali yang bolak-balik, nggak jeli yang tua-tua lagi. Saya kepengen juga ada yang muda-muda, mau dan juga berani menyampaikan hal-hal yang penting, atau ide-ide cerdasnya. Saya kira itu Pak Ilham dan Mas Nahal, silakan dilanjut. Siap, Prof. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu yang terhormat. Dir Kamsel, Brigadir Jenderal Polisi, Profesor Dr. Kris Nanda, yang saya hormati, Selaku Narasunder, Dr. Ilham Prisgunanto. Saya juga melihat ada Bapak Waket Bid Akademik, senior, serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari yang berbahagia ini, Kamis 10 Desember 2020, kita dipertemukan kembali dalam Forum Ilmu Kepolisian, Dialog Daring Tentang Kepolisian, seri ke-24, yang insya Allah akan berlangsung selama satu jam ke depan, dengan topik yaitu public speaking, praktik dan pengukuran seni berbicara di depan publik. Pada seri sebelumnya, juga narasumber pada sore hari ini, Dr. Ilham pernah menjadi narasumber, yaitu tentang komunikasi dan polisi. Untuk mempersingkat waktu, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Dr. Ilham Prisgunanto, lahir di Jakarta, 13 Mei 1974. Kebetulan tanggal lahir saya dengan Dr. Ilham juga sama. Dr. Ilham memiliki banyak pengalaman dalam pekerjaan, diantaranya saat ini pengajar lepas dalam program sarjana kekhususan studi komunikasi di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, juga pengajar lepas dalam program vokasi UI, jurusan manajemen informasi dan dokumentasi, juga sebagai pengajar tetap Universitas Budi Luhur, juga sama-sama kita ketahui bersama bahwa beliau juga mengajar kita semua di PT IKA, kemudian juga selaku kepala proyek pengembangan dan pembinaan UPT Perpustakaan Universitas Pancasila Jakarta, pengajar di Sekolah Tinggi Komunikasi London School of Public Relations, LSPR, dan berbagai pengalaman lainnya. Beliau merupakan lulusan jurusan ilmu perpustakaan Sarjana Fakultas Sarstra Universitas Indonesia pada tahun 1998, kemudian melanjutkan mengambil magister ilmu komunikasi di Paskasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2003, dan telah menyandang doktor jurusan ilmu komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran lulus tahun 2010. Beliau telah menikah, kemudian saat ini bertinggal di Pondok Cabe, dan karya-karya beliau juga kita ketahui bersama, beliau sangat aktif menulis, diantaranya melahirkan buku yang pertama yaitu Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal pada tahun 2003, pada tahun 2004 ada dua buku, Praktik Ilmu Komunikasi Dalam Kedupan Sehari-Hari dan juga Keberpihakan di Balik Isu-Isu Perang Irak, pada tahun 2006 menerbitkan buku komunikasi pemasaran, 2009 komunikasi dan polisi, kemudian pada tahun 2012 komunikasi dan polisi, dia selebritas, geng motor, ranah publik, konvergensi simbolik edisi kedua, dan juga pada tahun 2014 tentang komunikasi pemasaran era digital, serta pada tahun 2017 aplikasi teori dalam sistem komunikasi Indonesia, dan yang terakhir, public speaking, praktik dan pengukuran, Jakarta, Perisani, Cendikian. Mungkin itu saja yang dapat kami perkenalkan mengenai Dr. Ilham Pris Gunanto, untuk mempersikat waktu, kami persilahkan kepada dokter untuk mempersentasikan paparannya. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas. Jadi, saya itu sebenarnya pertemuan ini sebenarnya pertemuan yang santai. Jadi, kalau menurut saya ketika Mas Nahal membacakan CV, jadi gemeteran juga ya sebenarnya. Tapi, ini saya yakin bahwa pertemuan forum ini, ini forum saya yang kedua, saya berbicara di sini, saya rasa forum ini sangat baik ya, karena kita bisa tahu sejauh mana pengembangan, karena yang namanya pengembangan ilmu memang harus lewat forum. Saat ini saya dipercaya untuk berbicara soal public speaking ya. Sebenarnya, public speaking yang saya bicarakan di sini, ini adalah hasil dari buku saya yang berjudul sama. Jadi, buku ini muncul di akhir-akhir 2020, Retorikan Public Speaking, praktik dan pengukuran. Buku ini, saya terus serang buku ini telah berhasil sebenarnya mendapatkan hibah dari dikti. Karena memang hibah dikti ini lumayan agak susah ya, dan ini ada preview-nya. Jadi, artinya bahwa buku ini sudah dikaji oleh pihak dikti, yaitu yang menjadi reviewernya adalah Bapak Dr. Wahyu, itu dari UNAS. Jadi, kami waktu itu dikumpulkan di Bogor Hotel Salak untuk membicarakan dua hari, dua malam tentang membahas apa saja yang bisa menjual dari naskah ini dan apa saja yang tidak. Jadi, kami mengharap dari pertemuan ini adalah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman sekalian itu bisa mengkaji sebenarnya apa sih yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari buku ini. Saya lihat, saya terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pertama, mahasiswa SDIK PTK yang dalam hal ini, mahasiswa saya, mungkin kita senen akan ketemu lagi di sini. Jadi, ini seperti kuliah saja. Dan kedua, oleh mahasiswa S2, S2 SDIK PTK, ilmu kepolisian, saya terima kasih. Saya lihat hadir semua. Kemudian, ini ada juga dari Ibu Diluhur, teman-teman dari Ibu Diluhur, saya lihat tadi nama-namanya. Saya sangat terima kasih. Kemudian, terutama kepada Pak Waket, Pak Brigjen Asep, Asep Adisa Putra, SHMMH. Saya terima kasih, Pak, sudah bisa hadir. Sebagai tim mengajar juga tentang komunikasi. Ini buku saya, kalau dilihat di paparan ini, buku saya, public speaking ini, sebenarnya saya terus terang cover depan ini yang buat ini ponakan saya. Jadi, kami minta kepada penerbit untuk dimuat, ini cover ini ponakan saya yang ada di Rusia. Namanya Nadisda Vladimirokna. Kemudian, yang belakang juga ini blur, ini sebenarnya juga dari mahasiswa saya, eh mahasiswa, ponakan saya adiknya, yaitu Georgie. Saya terima kasih kepada kedua ponakan saya, sudah bisa memberikan sumbangan. Terima kasih. Oke, saya akan berbicara soal retorika. Kenapa sih retorika? Pertama kali saya ditantang, pernah suatu waktu saya ditantang oleh seorang dosen. Saya ingat banget ya, saya ditantang seorang dosen, yaitu Pak Alex Sobur, itu dosen dari Udisba. Pak Ilham, jangan nulis sesuatu yang sangat teoretik dong. Gak enak. Bisa gak menulis sesuatu yang gampang diingat, gampang mudah digunakan, dan dipraktekan. Yaitu waktu itu, beliau langsung menyatakan buat retorika. Maka, tantangan itu saya terima. Bahwa saya ingin banget menulis retorika. Karena gini, kenapa sih retorika ya? Retorika ini sebenarnya dasar dari ilmu komunikasi. Jadi, orang kalau gak bisa retorika, berarti dia ada masalah dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, tantangan itu saya terima, kemudian saya juga baca ya, beberapa buku retorika yang saya sukai itu, bukunya Pak Jaludin Rahmat, itu bukunya terlalu teoretik, kemurut saya. Dan tidak ada bagaimana cara mengukurnya. Jadi, saya yakin, mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa S1, SIK, PT, IKD, bahkan ada mahasiswa S2, yang selama ini, apa ya, saya lihat, kan sudah mau nulis tesis dan skripsi nih, bingung. Pak, saya bingung, Pak, bagaimana penelitiannya. Nah, kalau pengen meneliti retorika, atau public speaking, dari buku saya ini ada. Jelas. Dan itu semuanya pakemnya jelas. Nah, jadi kenapa ya? Jadi retorika itu adalah tradisi. Tradisi. Awalnya tradisi. Jadi gini, retorika itu, di Yunani, di Yunani itu, orang itu, tidak bisa jadi apa-apa, kalau dia tidak berkomunikasi. Dia tidak bisa jadi apa-apa, kalau dia tidak bisa berretorika. Retorika itu adalah berbicara di depan publik. Di depan publik. Dan Anda jangan salah, berbicara di depan publik itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi, kalau saya lihat ya, silakan Anda searching di Google atau di YouTube ya, bagaimana seorang Adolf Hitler, itu bisa membawa konsep Lebensraum-nya tentang Dioceo Berales. Dia lewat apa ya? Waktu itu yang digunakan dia adalah lewat retorika. Dia berpidato. Dia berbicara di depan publik. Nah, jadi artinya bahwa retorika ini tidak mudah. Sangat tidak mudah. Dan Hitler, Adolf Hitler ini menggunakan retorika itu, dia menggunakan bagaimana Romawi saat itu menggunakan retorika. Jadi, kalau menurut saya, bahwa retorika ini menjadi dasar penting pada kenagaraan. Jadi, gini, retorika di Yunani, retorika di Yunani, itu bisa dikatakan ada itu di zaman kegelapan. Jadi, gini, pernah terjadi di Yunani itu, terjadi perubahan pemerintahan. Anda tahu sendiri bahwa Yunani sudah mulai mengenal yang namanya Demokskratos. Apa yang terjadi? Yang terjadi di situ muncullah abad kegelapan. Abad kegelapan ini adalah zaman chaos, di mana semua orang bisa mengklaim, mengklaim tanahnya, kalau dia bisa mempertahankan itu atau membuktikan itu di pengadilan. Nah, apa yang terjadi? Untuk di pengadilan, maka yang diperlukan adalah mereka bisa meyakinkan pihak pengadilan bahwa itu tanah mereka. Sekarang bayangkan, kalau misalnya pengadilan itu mengukur pembelaan orang di depan publik, oleh sebab itu, pengadilan itu pasti akan menilai bagaimana cara dia berretorika. Nah, sekarang akhirnya apa? Orang yang bisa berretorika di zaman Yunani itu bisa kaya kalau dia bisa meyakinkan kepada pengadilan bahwa itu tanahnya. Karena saat itu meyakinkan itu tidak mudah caranya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya pastilah orang-orang miskin saat itu tidak mungkin bisa berbicara di depan publik. Tidak mungkin. Sekarang bayangkan Anda kalau Anda Anda saja yang misalnya ini mungkin yang sudah pengalaman skripsi, sidang skripsi atau sidang tesis, disertasi. Bagaimana perasaan kita untuk berbicara di depan sidang? Itu baru sidang skripsi. Baru sidang tesis atau disertasi. Bagaimana kalau itu sidang pengadilan? Ini yang jadi masalah. Nah, apa yang terjadi? Anda jangan salah bahwa akhirnya sisi peradilan Anglo-Saxon itu menggunakan model ini yaitu mereka meyakinkan juri dengan menggunakan retorika. Makanya di Amerika itu seorang pengacara harus mahir menggunakan teknik-teknik retorika. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa disana akhirnya yang terjadi terjadilah tersingkirnya masyarakat-masyarakat atau orang-orang awam yang tidak bisa menggunakan retorika. Nah, tidak mungkinlah orang yang tidak berpendidikan itu bisa berbicara di depan publik. Tidak mungkin. Nah, disinilah apa yang terjadi? Yang terjadi muncullah orang-orang kaum Sofi. Ada baca bukunya dunia Sofi. Kalau di Islam itu dinamakan Sufi. Orang Sofi ini melihat bahwa apa yang terjadi? Yang terjadi dunia ini adalah uang. Mereka berbicara bagaimana cara mereka untuk menyebarkan teknik-teknik retorika yang gampang. Jadi, ketika sekarang Anda datang ke Zoom saya ini, ruang Zoom ini, sebenarnya ini adalah Anda berusaha untuk bisa menguasai retorika. Walaupun retorika itu sebuah talenta, tapi kalau Anda mengetahui teorinya, Anda mengetahui teknik-tekniknya, Anda bisa meretorika. apa yang terjadi? Karena waktu itu belum ada internet, waktu itu belum ada media masa, maka yang terjadi adalah orang-orang Sofi ini itu berkelana. Berkelana ke tempat, ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Apa yang diajarkan mereka? Yang diajarkan mereka adalah teknik retorika. Dan waktu itu yang diajarkan adalah teknik platonis, model plato. inilah yang kalau menurut saya ini bentuk dari pengabdian masyarakat sesungguhnya dari seorang ilmuwan. Makanya yang salah, konsep ini akhirnya dipakai oleh akademisi, oleh dunia-dunia kampus, bagaimana cara mereka melakukan pengabdian masyarakat atau diankan masyarakat. retorika di jaman-jaman Yunani itu muncul berkaitan dengan konsep Das Republik. Das Republik ada suatu ruang di mana orang bisa berbicara apapun. Jadi zaman itu ada yang namanya gymnasium, itu era-era Olimpiade. Jadi sebelum Olimpiade, seorang pria datang ke gymnasium dan mereka melakukan retorika. dan jangan salah, di gymnasium itu pertama kali yang digunakan adalah konsep tentang pertandingan gladiator. Jadi sebelum mereka melakukan gladiator, mereka akan berbicara soal mereka akan berbicara soal bagaimana mereka berhitung dan anda jangan salah, disitulah mereka bisa berbicara apapun. Jadi istilahnya Anda jangan salah ya Olimpiade atau Desa Republik yang ada di sana mereka bisa berbicara dalam konsep yang telanjang. Telanjang ini telanjang sesungguhnya mereka tidak boleh pakai pakaian kenapa mereka pakai pakaian kalau mereka memakai pakaian mereka akan membawa jaket-jaket kebesaran. Misalnya seorang jenderal pakai pangkat pasti akan membuat orang takut. Atau seorang ilmuwan dengan gaya ilmuwan Olimpiade itu berangkat dari itu mereka datang ke sana dengan telanjang. Nah konsep tentang ranah publik ini atau public spare ini akhirnya diperkenalkan oleh Jurnal Bermas dan dari sanalah yang namanya Adolf Hitler itu mengembangkan konsep Lebensraum Dece Oberalus jadi di kafe-kafe itu mereka menggunakan konsep tentang Retolika itu saya sudah jelas tadi bahwa yang dipegang adalah tentang Fox Populi Fox Day jadi artinya kenapa waktu itu Yunani membolehkan adanya ranah publik saya enggak tahu di kampus ada enggak ranah publik saya enggak tahu karena ranah publik ini sangat penting ini ranah publik ini adalah dimana satu ruang orang bisa ngomong apapun di depan pejabat dan itu tidak boleh suaranya itu diberangus tidak boleh mereka langsung ditangkap disitu akan kelihatan apapun yang mereka inginkan apapun yang mereka menjadi keluhan itu jadi masalah nah ini konsep inilah yang menjadi masalah dalam mereka berhitorika jadi kalau Anda lihat Hitler itu mengembangkan tentang orang-orang Arya kebangkitan orang Arya yaitu orang-orang Romawi maka model-model yang dipakai sama Hitler adalah model retorika romawi disini saya ingin menjelaskan kepada Anda-anda semua bahwa ternyata berretorika itu tidak mudah ada satu penyakit yang membuat orang tidak bisa berbicara depan publik ini ini hasil dari penelitian virtual bahwa yang namanya orang itu pasti sedikit banyaknya mempunyai ciri-ciri penyakit communication apprehension communication apprehension adalah penyakit keengganan orang untuk berbicara depan publik atau di beberapa literatur dikatakan communication apprehension adalah ketakutan orang berbicara depan publik pertama kalau Anda berbicara depan publik kemudian Anda gemetar keringetan keringet dingin canggung kemudian badan Anda bergerak-gerak tidak fokus kadang-kadang Anda kalau ngomong batuk kadang-kadang ada orang yang berbicara diulang-ulang misalnya begini benarkan ya jadi begini benarkan ya benarkan benarkan itu adalah ciri-ciri penyakit communication apprehension jadi communication apprehension ini sangat jelas terlihat pada bangsa-bangsa yang terjajah ini sangat kelihatan bangsa Indonesia karena terjajah 350 tahun sudah pasti punya penyakit ini jadi pencetusnya adalah masalah psikologis jadi kalau ada orang punya penyakit ini Anda punya penyakit ini gemeteran kadang-kadang ada yang batuk-batuk kadang-kadang ada yang matai berair mau nangis segala macam ini adalah penyakit jadi gini ternyata kalau Anda lihat bahwa ada juga sih struktur badan yang mendukung penyakit ini misalnya gagap gagap ini karena ada otot-otot di daerah mulut atau di daerah pita suaranya yang kaku jadi ada juga yang lidahnya pendek ini pernah kalau Anda baca dibubar palitator seperti itu tapi ada penyakit psikologis yang paling rendah dalam communication apprehension jadi ada penyakit psikologis misalnya apa saya ingin menjelaskan kalau Anda punya anak kemudian anak Anda ngajak ngomong Anda ayah-ayah misalnya papa-papa ini apa sih terusnya Anda gertak di mereka diam kamu itu biasanya itu anak kena communication apprehension itu anak tidak akan berani berkomunikasi lain atau ada anak sekolah disuruh maju ke depan disorakin ditawain segala macam itu bisa menjadi communication apprehension oleh sebab itu kalau menurut saya apa ya serangan-serangan psikologis ini harus dihindarkan misalnya di kelas mahasiswa mahasiswa atau siswa dibiasakan untuk berbicara karena gini tidak mudah berbicara dan akan kelihatan bahwa dia penyakit atau tidak kalau Anda ingin melihat bentuk communication apprehension yang paling kuat silahkan Anda nonton film king's speech di king's speech itu dilihat diperlihatkan bagaimana seorang pangeran yang tadinya dia itu bukan putra makota kemudian dia menjadi raja dia itu punya penyakit apprehension jadi biar saudara-saudara tahu kalau di dalam kerajaan sudah pasti raja itu punya yang namanya putra makota dan putra makota ini akan dipersiapkan habis-habiskan habis-habisan salah satunya adalah kemampuan dia untuk berbicara depan publik nah di dalam film king's speech terlihat sekali bagaimana perlakuan raja inggris itu begitu mengistimalkan putra makotanya yang ternyata putra makotanya itu menikah dengan seorang janda dan maaf itu seorang pelacur raja inggris tidak menerima ini makanya apa yang dilakukan dia turun kepada bapaknya sekarang nih ratu elisabeth dan ternyata dia punya penyakit communication apprehension takut dia mendengar omongan dia sendiri takut ternyata teknik untuk membuat orang takut berkomunikasi itu sangat mudah pertama berikanlah makanan yang penuh dengan karbohidrat jadi kenapa sih kalau anda lihat kenapa sih di Indonesia hampir semua makanan itu karbo karena ini berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi padahal kita kan negara kepulauan harusnya yang paling banyak dikonsumsi adalah protein tapi di Indonesia yang paling banyak dikonsumsi adalah karbohidrat dan karbohidrat ini semuanya loh apa yang gak cireng cilok somai apa lagi misalnya oke lah gaduh-gaduh kacangnya jadi hampir semua nah apa yang terjadi pasti akan terkena penyakit communication apprehension jadi kalau saya membaca saya muslim ya mungkin di Nasrani juga ada ya kalau kita membaca kisah Nabi Musa 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 itu kan anaknya Firaun tapi anda tau gak kenapa sih Musa itu ngomong kepada Tuhan bahwa ya Tuhan saya itu gak bisa ngomong loh saya itu gagap loh makanya dikasih doa sama Tuhan doa yang menenteramkan hati dia jadi arti apa karena dia itu masih dalam kalangan raja pasti dirusak secara komunikasi nah ini kalau menurut saya kalau misalkan mengatakan Pak bagaimana terapinya terapi communication apprehension jelas pertama adalah menghilangkan thread lagnya thread lagnya ini adalah pencetus psikologisnya kalau anda lihat di dalam film King's Speech itu yang diajarkan itu bagaimana dia menutup telinganya sehingga dia bisa ngomong sepuasnya ternyata dia punya penyakit kalau dia mendengarkan suara sendiri kemudian kan waktu itu dia dikasih gambaran Hitler akhirnya dia semangat yang kedua communication apprehension ini adalah perenggangan-perenggangan kalau anda lihat juga di perenggangan yang dia menggerakkan badan melemaskan otot segala macam itu teknik yang ketiga melakukan simulasi simulasi itu bagaimana dia berbicara kemudian dia mensimulasikannya ini banyak dilakukan di beberapa teknik bahwa sebelum orang berpidato dia itu berbicara di depan cermin gerakannya ke kiri ke kanan lemesnya dia ini penting sekali karena apa jangan-jangan dia tidak tahu bagaimana dia bergerak kemudian ada tekniknya lagi menghapal walaupun menghapal ini agak berbahaya karena di dalam beberapa kesempatan saya lihat mahasiswa ketika sidang skripsi tesis disertasi dia menghapal ketika hapalannya lupa hilang semua dan yang terakhir ternyata ketika menghapal teknik yang terbaik adalah melakukan berpuasa kenapa berpuasa supaya darah aliran darahnya itu lentur kemudian dia bisa bukan lentur tidak deras kemudian dia bisa mengendalikan kondisi badannya oke kita akan berbicara tentang retorika 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 ada beberapa versi beberapa teori yang digunakan saya menggunakan M. Griffin yang lebih fokus pada Aristoteles jadi gini ada tiga ahli tiga ahli di Yunani yaitu pertama Socrates Socrates ini mengatakan bahwa berbicara depan publik itu perlu memahami etos status dan logos dan hari jangan salah bahwa Socrates ini karena dia hidup di jaman-jaman keindahan maka dia sangat terpengaruh oleh gaya berbicara dengan penuh keindahan jadi ini bisa bahwa kalau misalnya mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa disini ingin melakukan penelitian tentang retorika dan menggunakan konsepnya Socrates maka harus ada pembahasan tentang etos harus ada pembahasan tentang patos harus ada pembahasan tentang logos kalau Anda tidak menggunakan ini berarti Anda bukan dalam kajian-kajian yang dilakukan Socrates Socrates menatakan bahwa kalau Anda ingin berbicara depan publik pertama etos etos salahnya apa bentuk dulu sosok Anda jadi kalau Anda itu misalnya terlihat Anda itu seorang alim maka Anda cocok sekali untuk berbicara konteksnya alim jadi sosok ini penting makanya kenapa misalnya dalam perkuliahan tidak ada angin tidak ada jalan misalnya Toto seorang tukang kebun datang dan di ngajar apa yang ada di kepala Anda pasti Anda akan menolak itu siapa Anda bukan dosen saya berbeda ketika yang berbicara itu memang orang yang kalibirnya sudah tinggi sudah menjadi pembicara dimana-mana ketika dia berbicara di kelas itu semua orang pada ngumpul kenapa karena memang sosoknya kuat makanya jangan salah kenapa sih kemarin saya ngomong di workshopnya humas bahwa kabit-kabit humas harus menjadi sosok yang kuat kalau kabit humas itu tidak mempunyai sosok yang kuat tidak mungkin dia bisa mampu berrepublikan tidak mungkin dan ada juga jangan salah kenapa sih untuk menjadi presiden menteri atau misalnya anda ingin menjadi gubernur baru pimpil kemarin kenapa sosok penting kalau anda sosoknya tidak dikenal siapa anda tidak mungkin anda bisa maaf kedua patos patos ini ketika anda berbicara di depan publik anda harus memperhatikan bagaimana emosi orang yang anda bicara ini ini yang penting sekali jadi ada orang yang berbicara depan publik dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada pendengar ini menjadi masalah jadi ketika dia berbicara dan masyarakatnya atau pendengarnya sudah males dia harus menghentikan itu atau ketika jadi seorang seorang retoris seorang orator ketika dia berbicara dia harus melihat bagaimana emosi yang ada pada audiens itu penting sekali kemudian yang ketiga logos logos adalah logika berpikir ketika anda berbicara di depan publik apakah logis apakah masuk akal oh ini orang masuk akal banget makanya anda jangan salah kenapa ada seorang lulusan misalnya seorang lulusan sarjana master atau dokter ketika dia berbicara itu gak mutu kenapa karena logikanya gak jalan sehingga anda mengatakan ah saya gak perlu ini mendengarkan dia rugi kuping saya mendengarkan dia karena saya anggap bahwa gak penting gitu loh yang dibicarakan sesuatu yang common sense yang udah biasa itu logos jadi kalau anda tidak pernah anda tidak mengasah tentang cara berpikir anda tentang berbicara dalam publik ini akan kelihatan sekali gak penting nah kedua konsep retorika menurut Plato Plato mengatakan bahwa kalau berpidato itu karena dia itu ahli rasa karena dia itu menjunjung tinggi tentang etika maka Plato mengatakan bahwa yang lebih penting adalah emosi emosi dan sosok jadi Plato ini setelah Socrates dia mengatakan ketika berbicara itu harus membuai ketika berbicara itu gak perlu logis-logis dia membantah omongan Socrates jadi artinya bahwa publik atau audiens dimanapun pasti ingin mendengarkan sesuatu yang indah jadi ketika orang berbicara indah orang akan mendengarkan makanya anda jangan salah kenapa sih akhirnya retorika model Plato ini seperti ngegombang retorika yang digunakan Plato ini lebih kepada konsep-konsep keindahan yang modelnya etis dan ternyata ujung-ujungnya Platonis-Platonis ini bahwa dalam retorika ini ujung-ujungnya ada mengklaim sebuah kekuasaan yang absolut ternyata mengarah kepada raja dan model-model Plato ini kan banyak digunakan pada seperti wayang pertunjukan-pertunjukan Tonil drama yang ujung-ujungnya zaman dulu digunakan untuk mengarah pada kekuatan absolut raja jadi kalau Plato itu pasti ngomongin soal keindahan pasti ngomongin seorang sosok udah itu jadi artinya katanya dia kalau sosoknya sudah diterima masyarakat sudah diterima audiens gampang saja dia akan berbicara gampang saja dia akan berbicara karena sosok itu ujung-ujungnya adalah kekuatan absolut raja raja itu keturunan dewa terakhir yaitu retorika model Aristoteles Aristoteles ini karena dia hidup di jaman yang dekat dengan Yesus Kristus maka yang digunakan sama Socrates adalah konsep tentang logika logika dan dia juga dekat dengan Demokratos jadi konsep demokrasi digunakan untuk mengikat tentang konsep tentang retorika yang paling modern jadi dia menggunakan five canonical of rhetoric jadi five canonical ini bisa digunakan jadi gini kalau Anda baca di buku M. Griffin Little John dalam komunikasi dijelaskan bahwa retorika itu bisa dalam beberapa paradigma pertama adalah paradigmanya itu positivistik berarti bisa kuantitatif kemudian yang kedua bisa juga dilakukan dengan konstruktifis anti interpretif jadi bisa melakukan kualitatif jadi dia ada di tengah-tengah tapi tidak bisa secara kritik karena tidak dia tidak bisa memungkar sebuah kesalahan nilai dalam masyarakat pertama kalau Anda ingin mengukur Anda bisa menggunakan yang namanya Invencio Invencio ini adalah gagasan topik jadi gini orang kalau berbicara yang akan dibicarakan itu pasti ada gagasan pokoknya ada gagasan apa yang akan dibicarakan isu nah kemahiran seorang retoris kemahiran seorang yang berbicara depan publik adalah bisa mengemas gagasan-gagasan ini menjadi sesuatu yang perlu didengar ini yang jadi masalah jadi kalau Anda itu disuruh pidato kemudian Anda tahu bahwa ada ini isu ini gak enak nih tapi saya tahu bahwa isu ini kalau ditarik ke pembicaraan ini akan menjadi enak akan menjadi seru segala macam nah kemahiran ini itu tidak mudah ini perlu yang namanya keahlian makanya Anda jangan salah berbicara depan publik dan atau berhitorika itu perlu kecerdasan yang kedua arrangement atau yang namanya penyusunan jadi gini ketika Anda berbicara depan publik seorang pembawa pidato atau misalnya orang berbicara depan publik ini harus memahami dia harus menguasai ruang dan waktu jadi ruang dan waktu di sini adalah bagaimana Anda itu bisa menguasai audiens itu perlu penguasaan tanggung terusnya penguasaan tentang apa yang dibicarakan jadi Anda jangan salah ini misalnya kalau di zoom ini susah ya tapi kalau di dalam pertemuan yang langsung itu dia bisa datang ke publik datang ke masyarakat datang ke audiens ketawa-tawa sambil ngomong segala macam ini teknik jadi kalau misalnya banyak orang berbicara seperti ini itu gak menarik jadi arrangement itu adalah bagaimana kita menguasai kelayak suasana kemudian ada yang namanya style style ini mengungkapkan tentang gaya bahasa yang digunakan jadi kalau Anda baca di beberapa literatur ada gaya-gaya bahasa yang menurutnya itu gaya bahasa yang akan dibawakan seorang retoris seorang pembicara depan publik pertama gaya yang berapi-api gaya yang memberikan semangat luar biasa ini di zaman romawi ini banyak banget digunakan oleh para para jenderal jadi para jenderal itu menggunakan retorika ini awalnya itu untuk menyemangati pasukan jadi kenapa sih zaman romawi itu misalnya pedangnya itu seperti pedang dari smith misalnya kenapa sih perisai itu seperti perisai dari jermanium dari sana kenapa karena itu ingin membuktikan bahwa mereka bisa memberikan semangat kepada pasukan ada lagi yang gayanya itu tenang tapi tegas seperti caknun seperti amin rais itu dia gayanya tenang tapi tegas kemudian dia akan bisa membuktikan secara fakta segala sesuatunya itu nah ini kalau menurut saya ini gaya dan terakhir gaya yang lembut merendah dengan suara berat ini seperti yang dilakukan sama Cicero di Romawi dan gaya ini juga digunakan oleh Pak dulu Presiden Soeharto Anda lihat bagaimana Pak Presiden Soeharto itu berbicara lembut tenang suaranya berat dan tidak banyak omong itu teknik-teknik yang digunakan dalam berbicara depan publik ini gaya kemudian ada lagi yang namanya penyampaian atau delivery penyajian jadi kalau Anda berbicara depan publik Anda harus melihat suara dan gerak anggota badan Anda ada orang yang kalau berbicara garuk-garuk semua ada orang yang garuk-garuk kepala ada orang yang batuk saya ngomong apa artinya bahwa ini adalah yang namanya bisa dikatakan non-verbal communication atau komunikasi yang tidak disebutkan tapi itu menunjukkan jiwanya menunjukkan jiwanya nah ini kalau Anda lihat bahwa gerak tubuh senyuman atau kerlingan mata atau juga misalnya wajah mimik orang itu komunikasi non-verbal dan itu tidak bisa tidak bisa Anda hindari yang paling bisa yaitu Anda Anda atur berbicara jadi penyampaian ada macam-macam jadi kalau Anda berbicara depan publik ini kalau kita ngomongin soal pidato misalnya ada impromtu impromtu adalah dia berbicara depan publik tanpa persiapan ini orang-orang yang sudah mahir sekali ya ketika dia ngomong dia ngomong aja padanya kalau saya lihat bagaimana gaya berbicara Gus Dur itu impromtu sekali kenapa? karena dia sudah mampu banget ya dan kayaknya jam terbangnya sudah tinggi yang kedua eksempore eksempore itu campuran antara dia mempersiapkan atau tidak biasanya yang dipakai sama dia adalah jenisnya adalah jenis seperti ragangan-ragangan aja batang tubuh-batang tubuh aja dan itu ketika batang tubuh itu dia mengembangkan sendiri jadi anda jangan salah berbicara depan publik kalau anda itu menggunakan kertas di tangan untuk beberapa ahli komunikasi mengatakan itu sebuah kelemahan jadi ada era dimana sebenarnya kan kita kan ngomongkan budaya baca literit padahal zaman dulu orang yang membaca ada orang yang lemah jadi di jaman yunali dikundal dulu kalau kita berbicara dengan publik dengan membaca kertas itu adalah orang yang lemah karena apa ingatannya kurang kemudian ada teknik memoriter memoriter adalah teknik dia itu mau mengingat jadi dia tahu tulisan dia dan dia mengingat dia menghapal oh dia menghapal gini terusnya dilihat lagi dia menghapal kemudian dia men-set bangunan tempat duduknya dia men-set teman-temannya atau pembicaranya nanti dia akan berbicara nah itu memoriter dia memori dia mengingat ini banyak dilakukan saya lihat seperti presiden Jess W. Bush junior dia menggunakan memoriter dia menghapal terakhir manuskrip manuskrip ini adalah teknik membaca dia membaca membaca apa adanya anda jangan salah manuskrip atau membaca itu adalah teknik yang paling rendah tapi ternyata ketika anda lihat ketika zaman Orde Baru bagaimana Pak Almarhum Murdiono itu membacakan sebuah teks tentang ABBN yang berjam-jam bisa 2 jam 3 jam saya ingat sekali ya 2 jam jadi kalau dulu waktu saya kecil kalau ada acara televisi itu saya saya mau nunggu berjam-jam dia berbicara untuk menonton televisi kemudian yang kemudian acara diundur ternyata ketika dia membaca kemudian dia menundukan kepala dan dia membaca orang tidak akan melihat sosok mukanya oleh sebab itu kenapa sih dia menggunakan manuskrip kenapa dia gak mau kelihatan wajahnya anda tahu gak berbicara depan publik orang akan menafsirkan gerak tubuh anda yang sesungguh jadi ketika kemarin Pak Jokowi presiden kita itu membaca kemudian orang ada yang ketawain bukunya katanya buku komik sementara Pak Anies Baswedan membaca tentang matinya demokrasi orang membicarakan abis-abisan jadi arti apa di depan di depan orang kalau kita bisa katakan bahwa di depan publik publik akan menilai nah manuskrip ini gunanya adalah untuk menghilangkan jejak ternyata kalau saya lihat bisa menghilangkan jejak mimik dan wajah orang jadi kalau Pak Murdiono dulu membaca ternyata APBN itu berbeda dengan kenyataannya orang tidak bisa tahu berbeda dengan kita saat ini nih maaf nih saya ngomong nih beberapa pejabat melakukan press release press conference kemudian mereka mengatakan kami tidak panik tapi muka mereka panik ini jadi masalah ini komunikasi dalam kajian-kajian komunikasi orang ketahuan banget ini orang panik seperti maaf saya mengatakan presiden SBY pernah mengatakan kami tidak panik dengan terjadinya kukulan dalam ekonomi tapi kita lihat menteri-menterinya panik itu tidak bisa dilakukan seperti itu nah anda harus tahu bahwa penyampaian itu ada beberapa jenis ada klimaks berarti meledak isunya itu di belakang ada yang anti klimaks berarti di depan dia akan menjelaskan baru dia memberikan penjelasan-penjelasan atau dua-duanya di depan dan di akhir ini adalah teknik dalam delivery terakhir memoria atau memori memori ini adalah kemahiran dan cepatnya seorang orator seorang pembicara depan publik itu untuk berpindah-pindah dari satu panggung ke panggung yang lain jadi dia bisa tahu bahwa oh saya lagi ngomong ini nih oh saya harus kaitkan dengan ini nih oh saya harus kaitkan dengan ini artinya bahwa ternyata seorang pembicara atau berorator itu harus memiliki pengertian yang banyak jadi kalau anda itu tidak bisa lompat dari satu panggung ke panggung lain-lain panggungnya lain sampai berarti anda tidak bisa menjadi seorang apa orator karena orang-orator seperti itu ya nah ini saya akan mengatakan kalau anda berbicara menjadi melakukan public speaking di apapun pertama anda harus melakukan riset awal riset awal ini untuk apa untuk menguasai si audiens jadi pertama kalau anda ingin berbicara tentang publik anda harus tahu publiknya bagaimana caranya monitoring media dulu monitoring media adalah kita akan melihat pada media-media apa sih pembicaraan yang lagi ramai dalam agenda media biasanya itu menjadi pergunjingan kemudian kita juga bisa melihat kepada apa isu-isu sentral yang pernah dibicarakan di dalam media sosial itu akan ketahuan dan terakhir adalah anda menggali dari orang-orang lokal apa sih yang dibicarakan sekarang dia akan ngomong ketika anda bisa tahu itu semua anda bisa menguasai karena inti dari retorika ini menguasai lapangan menguasai audiens nah ini pengukuran cara kuantitatif itu sangat praktis sekali ya jadi kalau anda menggunakan modelnya si Aristoteles maka independen variabelnya atau variabel bebasnya adalah menggunakan inventio disposito elosio ini yang saya bilang tadi yang saya bicara tadi kemudian y-nya adalah pemahaman pemahaman dalam tiga tingkatan kognitif afektif atau kononatif atau yang kita bisa katakan ini adalah hierarki of effect dalam menggunakan media nah kalau misalnya pengukuran secara kualitatif bagaimana kualitatif anda bisa mengukur dengan model tiga model dengan framing framing itu ada macam-macam modelnya ada Gemson Modigliani ada Kosiki ada Vanjik atau yang kedua anda menggunakan wacana wacana bisa macam-macam ada wacana perepresentatif wacana interpretatif wacana keraguan atau anda mau pakai fair clue silahkan anda mau pakai mana atau yang ketiga anda pak saya ingin mengukur orang berkomunikasi depan publik itu dengan semiotika oh bisa juga ini mahasiswa S2 saya kemarin membicarakan saya inginkan mati-matian ngomongin bagaimana soal seorang Roland Barthes itu mengambil konteks mikro dan makro dalam pemahaman konotatif dan denotatif atau susur dari Perancis yang mengatakan tentang konsep memori tentang konsep sign signifier itu seperti itu atau peers peers juga berbicara itu tapi dia lebih mengutamakan konteks kultur kultur di dalam hal ini silahkan kalau menurut saya tiga model ini yang bisa dipakai saya ingin berbicara soal cyber kalau menurut saya kenapa sih saya ngomong cyber retorika yang ini adalah komunikasi paling kuno ternyata sangat begitu indah dan begitu seksi ketika kita berbicara soal cyber kenapa ya ternyata berbicara cyber itu berbicara cyber itu ternyata itu ya kita bisa tahu bahwa di dalam penggunaan cyber di public speaking ini ada model organisasi ada dua ada masalah yang paling penting itu bias selebritas jangan sampai anda ketika berbicara dalam konteks organisasi tapi bias selebritas anda paling tinggi oke dalam hal ini saya maaf nih mungkin saya terlalu lama ya tapi guru serang saya membuka apa ya tanya jawab dan saya sudah berjanji ya bagi mereka yang bertanya saya akan memberikan ini ada berapa orang yang ada 72 wah 72 luar biasa ada 72 orang berarti saya akan menambah ya yang tadinya cuma 3 buku saya akan membagikan 5 buku gratis ya dan saya akan membagikan ini maaf nih saya mengucualian ya untuk mereka yang di Jakarta saya ongkos kirim saya yang bayar ya Jabodetabek ongkos kirim saya yang bayar tapi kalau yang di luar ya kalau yang terlalu mahal mungkin kita bisa bicarakan oke demikian mas Nahal dari saya terima kasih terima kasih dokter Ilham yang telah menyampaikan presentasi paparannya dengan sangat komprehensif tapi dengan dibatasi waktu maka sudah diselesaikan untuk paparannya untuk selanjutnya sebelum dilanjutkan kami mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Kakorwa Kompos Pol Dokter Anda Sumarto Kabak Rendik Jarlat Kompos Pol Bambang Suminto ada dokter Vita juga dosen kami dan dokter Sephardi Hamid untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Komandan Senior rekan-rekan semua peserta dari webinar kali ini apabila ada yang ditanggapi atau ditanyakan untuk meraih hand dengan aplikasi Zoom ini tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Narasumber tadi bahwa yang bertanya akan mendapatkan buku langsung dari beliau terima kasih untuk yang pertama kepada Ibu Gracia yang sudah raise hand kami persilahkan Ibu silahkan Ibu Ibu Gracia selamat sore Bapak Ilham dokter Ilham selamat atas peluncuran bukunya terima kasih Ibu saya dari LSPR ya ini satu-satunya di luar PT IKA mungkin ya saya tertarik pemahaman dari tadi yang mengenai storytelling bagaimana kaitan dengan yang mungkin Bapak ketahui Evita Peron itu termasuk orang yang membuat membuat retorika yang mempersuasif masyarakat Argentina di masanya dan bagaimana juga dengan Donald Trump yang saat ini sedang populer karena kedua tokoh ini kan yang satu mempersuasif sekali yang satu lagi banyak jadi akhirnya banyak musuhnya gitu ya karena ucapan-ucapan yang dia lontarkan di dalam pidatonya nah menurut Bapak apakah dalam orang yang akan melakukan bicara di depan umum itu dia harus terbentuk yang namanya personal image seperti itu karena kaitannya kalau kita buat image kita seperti yang terjadi di pilkada atau pemilihan apa itu jadi kelihatannya agamis dan sebagainya padahal belum tentu jadi apakah dia juga jadi dramaturgi dan sebagainya itu kait-mengkait teori yang akan dikaitkan kalau kita meneliti sebuah retorika seorang pemimpin terima kasih Pak Dr. Ilhan baik ini langsung jawab atau dikumpulin dulu Mas Nahal mungkin bisa langsung dijawab Bapak izin baik-baik oke aduh Bu Grazia saya ketemu di sini Bu Grazia ya biasanya ketemu di London School ini kita ketemu secara online kita ketemu secara online ini kawan saya nih guru saya nih lebih senior saya di UI Bu Grazia saya setuju ya tentang storytelling ya bahwa kita bicara soal Evita Perron Evita Perron ini kalau gak salah dia itu yang akhirnya menjadi presiden di Argentina Donald Trump juga saya setuju dengan ibu yang mengatakan bagaimana nih kok bisa kayak begini begini Bu kalau dalam dalam kajian-kajian komunikasi yang saya tahu ya bahwa Evita Perron muncul ketika suaminya itu kalau gak salah meninggal dibunuh oleh lawan politiknya apa yang terjadi Evita Perron itu sebenarnya maaf Bu ya ini adalah seorang seorang pelacur tadinya yang kemudian dia bisa ditarik sama seorang Perron kemudian dia itu dijadikan suami karena waktu itu kalau gak salah Perron itu jadikan istri pak ya sorry jadikan istri jadi karena waktu itu Perron itu belum menikah apa yang terjadi yang terjadi ini sebuah fenomena yang menarik karena menariknya begini Argentina memerlukan sosok dari orang bawah jadi gini retorika itu akan menjadi luar biasa ketika ada sosok yang saya betul kata ibu yang katakan tadi yang adanya personal image yang kuat jadi Evita ini bisa menyuarakan hati rakyat sesungguhnya itu yang di kepala orang ketika seorang pelacur orang ngomongin pelacur tapi ternyata omongan dia itu semua itu saklek gitu apa adanya dan dia seorang perempuan makanya Filipin ketika yang waktu naik Corazon Aquino itu bisa naik luar biasa karena dianggapnya suaminya juga sama itu kalau gak salah dibunuh jadi semua berangkat retorika ini akan hebat dalam personal image yang hebat berangkat dari keputus asan orang Adolf Hitler itu muncul ketika di jaman ekonomi dimana Jerman itu runtuh jaman Jerman itu sudah pasrah dan udah gak mau tau gak tau mau kemana demikian juga dengan Donald Trump Donald Trump itu kenapa sih dia begitu hebat karena ternyata Donald Trump itu sudah dibentuk oleh narasi-narasi Hollywood sendiri oleh narasi-narasi film Bart Bart Simpson yang mengatakan bahwa nanti akan ada jaman dimana jaman gembel jaman ancur jaman gila-gilaan yang akan dipimpin oleh seorang sosok yaitu Donald Trump makanya ketika Amerika akhirnya memilih Donald Trump karena itu berangkat dari dianggapnya yaudah lah udah gak ada lagi lah yaudah lah kita pilih dia aja lah kalau menurut saya seperti itu ya karena yang saya tahu di dalam pertarungan antara Donald Trump dengan Hillary Clinton itu terakhir itu Donald Trump itu mengajukan opsi dia membawa dua orang perempuan dan dia maaf ya bu ya dia kayak megang-megang badan terus dia dikatakan I'm hetero I'm not homo kenapa Hillary itu punya isu sentral bahwa dia adalah seorang lesbian jadi akhirnya Donald Trump bisa menang karena dianggapnya dia itu berangkat dari dari keputusan orang jadi kalau menurut saya betul ya makanya nih hati-hati Indonesia dalam era-era yang seperti sekarang ini ketika misalnya orang Indonesia sudah berangkat atau berangkat dari ketidakpastian terhadap sosok maka masyarakat mau cari sosok yang baru saya saya setuju dengan ibu jadi kalau menurut saya yang perlu dibentuk berarti kan benar omongan dari Plato betul omongan dari Socrates bahwa sosok itu penting gitu terima kasih bapak penjelasannya berarti bu 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 selanjutnya kami berikan kembali kesempatan kepada senior apabila ada yang ditanggapi dan ditanyakan oke ada lagi yang lain siap mungkin ini pada melihat waktunya ini saya masih bertanya tapi takut nanti wayang lain melototin oh enggak kalau menurut saya enggak jadi masalah ya jadi silakan kalau ada yang mau bertanya karena kalau menurut saya saya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir sebenarnya silakan bapak muhaimin silakan silakan pak muhaimin silakan pak muhaimin mohon izin bapak mohon izin bertanya terkait dengan presidisi yang dilakukan oleh bapak kapolda kemarin terkait dengan kejadian di kilometer 50 yaitu simpatisan dari habib rezik apa yang dilakukan oleh pak kapolda ini apakah ini wujud dari retorika atau beliau sedang melakukan semotika bapak atau beliau sedang melakukan dua-duanya bapak mohon izin penjelasannya bapak ini pertanyaan sulit ini oke jadi kalau menurut saya ya saya kalau pandangan sebagai seorang ahli komunikasi saya menyatakan seharusnya sebenarnya seharusnya ini seperti kayaknya ini pernah diobrolkan di perkulian S2 nih ya bahwa sebenarnya kalau kejadian seperti apapun yang perlu dikedepankan yang harus berbicara adalah pintinan umas itu adalah bentuk penghormatan lembaga kepada public relation jadi kalau di luar negeri bukan di luar negeri ya di beberapa perusahaan-perusahaan besar bahwa kalau apapun yang terjadi krisis apapun yang terjadi yang berhak untuk berbicara adalah public relation kalau public relation atau humasnya bermasalah baru akan di tackle oleh pintinan pincak nah saya melihat bahwa ada menurut saya ini karena ini tradisinya orang Indonesia orang Indonesia itu kalau kejadian apapun yang perlu berbicara itu adalah seorang bapak maka ketika Kapolda itu berbicara langsung tanpa diawali dari pembicaraan yang dilakukan oleh seorang Kabit Humas kalau menurut saya ini adalah bentuk tradisinya orang Jawa bukan orang Jawa orang Indonesia kalau misalnya kalau dua keluarga berkelahi gitu pasti yang akan ditanya bapaknya bagaimana Pak ini bagaimana jadi kalau menurut saya sah-sah saja misalnya seorang Kapolda itu berbicara tentang press release tentang kilometer tersebut tapi akan menjadi masalah menurut saya kalau informasinya atau komunikasinya menjadi blunder siapa yang akan bisa menjelaskan itu menjadi masalah dan apa ya orang akan betul kata Pak Muhammad ini kemarin kita bicara semiotika semiotikanya apa orang akan melihat gerak tubuh dari si pemberi press release gerak tubuhnya pun bisa dilihat dari bagai seorang pangdam dan seorang Kapolda dan ini di luar konteks informasi pesan yang ada orang akan menafsirkan sendiri kalau ini tidak diluruskan oleh pihak Polri ini akan menjadi bola liar sangat bahaya sangat bahaya maka saya saya setuju ketika Polri itu mengangkat kasus ini dalam lingkup Mabes dalam lingkup Mabes jadi sekarang bukan lagi di Polda tapi di Mabes karena apa karena lokus kejadiannya itu di Jawa Barat sebenarnya bukan di bukan di Polda Metro bukan kesalahan Polda Metro untuk menjelaskan itu memang karena petugasnya petugas Metro tapi kejadiannya agar kejadian Jawa Barat jadi saya setuju bahwa itu diambil oleh Mabes nah kita lihat bagaimana Mabes nanti akan menggunakan narasinya jadi Anda harus tahu di dalam komunikasi yang lebih diutamakan adalah narasi bukan penjelasan secara logis begitu Mas Mohamin jadi kalau menurut saya nanti kalau Anda menjadi seorang Kapolda jangan cepat-cepat Anda melakukan press release atau memberikan penerangan kepada masyarakat biarkan bagian UMAS bekerja terlebih dahulu kemudian dinilai dan dilihat responnya begitu Mas Mohamin selanjutnya izin Bapak ada satu pertanyaan lagi dari senior kami Komandan Satya Adi ya silahkan Pak Satya Adi terima kasih siap izin Bapak ya tadi dijelaskan di paparan Bapak dan juga di buku public speaking Bapak diketahui terdapat kanon retoriknya Bapak dan itu juga jadi pusat jadi tradisi retorikan juga Bapak itu ke depan ketika Mais 1 S2 yang kemungkinan nanti akan lulus itu ada dalam kesejaan bertugas tentunya kita berkedudukan sebagai penyelia atau mental manager Bapak itu yang mengharuskan kita senantiasa berinteraksi aktif atau kita melaksanakan public speaking terhadap masyarakat terhadap mungkin wartawan atau mungkin terhadap saksi korban terhadap pimpinan kita terhadap mungkin lintas sektoral kita mohon bertujuh Bapak untuk nanti ke depan untuk dalam kita bertugas yang lebih baik lagi ketika nanti Mais 1 S2 atau mungkin nanti ada beberapa Mais juga ketika menghadapi situasi di lapangan sebagai sebagai untuk penyelia atau mungkin sebagai tingkat middle manager terkait dengan retorika dan public speaking ini Bapak mohon tunjukin Bapak terima kasih Oke gini Mas ya kalau menurut saya Mas Satya ya ini Anda harus tahu ya bahwa ada istilah di Polres itu muspida ya muspida itu sebenarnya dari kata mustipidato mustipidato jadi betul muspida itu mustipidato jadi tidak ada alasan Anda untuk gak mau disitu akan kelihatan bagaimana misalnya oh silahkan kepada Bapak Kapolres gitu kan ya silahkan pada Bapak Kasat Lantas kepada Pak Kabak untuk berbicara itu gak bisa mengatakan ah saya gak mau disitu jatuh jadi orang yang tidak akan berbicara di Mimbar dia akan jatuh dengan kemaluan malu dia dia akan malu luar biasa oleh sebab itu kalau Anda menghadiri kegiatan apapun siapkan Anda untuk berbicara dan Anda harus ada di kepala Anda misalnya oh ini dari kasus misalnya Anda dalam acara misalnya protokol COVID ya terusnya Anda akan membicarakan bagaimana cara orang cuci tangan Anda udah siap walaupun Anda menganggap itu gak penting gitu loh tapi ketika Toto silahkan kepada Bapak Kasat Lantas untuk berbicara wah bingung loh saya harus ngomong apa pasti yang Anda omongkan tentang hal-hal yang lucu kalau menurut saya sesuatu yang apa ya kalau menurut saya sesuatu yang di luar kebiasaan misalnya berbicara depan publik itu kan membawa isu-isu baru yang sebenarnya yang menarik misalnya kenapa sih di orang-orang Indonesia itu kalau cuci tangan itu paling bantar gak lebih dari 3 menit sehingga walaupun cuci tangan COVID-19 tetap kena misalnya atau Anda cuci tangan misalnya pernah gak Anda berpikir cuci tangan untuk membasu kerannya dulu karena di kerannya itu kan penyakit atau lucunya orang Indonesia ketika mau cuci tangan dia masih tetap nanya kepada orang dimana sih toilet dimana sih cuci tangan padahal situ ada tulisan cuci tangan jadi artinya bahwa apa Anda harus siap berbicara dengan publik kemudian Pak kalau saya dengan pimpinan saya harus gimana Pak Anda harus memahami pimpinannya dulu karena pimpinan Anda sebagai audience sebenarnya pimpinan Anda suka apa sih misalnya pimpinan Anda suka berbicara yang santai atau yang formal Anda harus paham itu kalau menurut saya dan tidak bisa Anda mengatakan tidak ingat ya ketika Anda menjadi seorang pejabat Anda harus bisa 3 poin pertama harus jago ngomong jago nulis dan terakhir jago entertain kalau 3 itu Anda tidak punya dalam kemampuan seorang pejabat tidak mungkin Anda bisa jadi pejabat menurut saya tidak mungkin jago ngomong jago nulis dan terakhir jago entertain entertain ini berkaitan dengan bagaimana Anda menyuguhkan orang bagaimana Anda bisa mengantarkan orang membuat layanan seperti itu jadi kalau menurut saya retorika atau berbicara depan publik adalah seharat wajib seorang pejabat apalagi pejabat teras seharat wajib gitu mas ngomong saya ada cukup ada lagi apa kurang mas ya izin kemana ya apakah ada yang disampaikan lagi cukup ya mas satunya ntar WA saya ya alamatnya oke masih ada lagi masih ada 2 lagi Bang Aditya Mas Kahel siap silahkan Komandan Pak senior kami Bapak Komandan Aditya Aditya ya selamat sore Bapak mohon izin terkait tadi yang sampaikan bahwa ketika ada peristiwa yang seperti kemarin itu bagusnya adalah atau idealnya adalah dari Humas itu sendiri kemudian pun kalau Humas menjalankan tugasnya itu apakah lebih ke berretorika atau dia menjalankan agenda setting itu sendiri mau izin Bapak ini bagus sekali sebenarnya kalau menurut saya apapun yang dilakukan seorang Humas dia harus berkoordinasi dengan pimpinan karena Humas itu adalah telinga dan mulutnya seorang pimpinan jadi kenapa kalau di beberapa tempat bisa dikatakan bahwa yang namanya Humas ini bisa menjadi pimpinan yang akan datang nah biar Anda tahu yang namanya Humas dia berbicara itu pasti ada agendanya kalau di kita di ilmu komunikasi itu ada yang namanya agenda media ada agenda media apa yang dibicarakan media harus sinkron apa yang dibicarakan oleh agenda government pemerintah dan ada agenda publik ada agenda media sosial jadi artinya bahwa seorang Humas dia tidak bisa berbicara berretorika menurut keinginan dia sendiri tidak tidak mungkin jadi pasti dia akan berbicara menurut arahan dari pimpinan puncak pasti dan mereka sudah memperhatikan narasinya mau dikemanakan jadi bukannya dan seorang Humas tidak bisa disuruh mikir sendiri tidak bisa sangat tidak bisa karena dia juga harus memikirkan ini berita ini informasi ini deskripsi ini akan diarahkan kemana jadi kalau menurut saya kayak kejadian yang kemarin itu yang terjadi tentang kasus Habib Rizik harusnya ada agenda yang jelas dan agenda yang jelas ini harus dilihat juga keuntungan dan kelebihannya kalau menurut saya karena kalau menurut saya karena kasus ini sudah begitu chaos kalau menurut saya di informasinya ini begitu hebat di medsos maka menurut saya harus dikaji ulang karena anda jangan salah kasus ini akan sama seperti kasusnya Hitler ketika dia mau jatuh ketika Hitler mau jatuh itu kesimpang seorang informasi luar biasa hebatnya yang dikatakan Hitler sudah mati yang katanya Hitler sudah menggulkan diri itu kan yang terjadi yang akhirnya membuat para jeneral itu kabur semua jadi kalau menurut saya saya setuju yang dikatakan sama Mas Aditya tadi ini harus bagaimana Pak kita sudah tidak bisa melakukan retorika lagi kalau menurut saya tapi yang harus digunakan adalah fakta-fakta yang jelas tapi dikemas dengan komunikasi yang baik kalau menurut saya baik Mas Aditya gimana Mas Aditya Purba ya kalau salah Aditya Soeharto Oh Soeharto wow Aditya Soeharto ya Bapak terima kasih Bapak untuk jawabannya mau di sini Bapak Bapak Wakil Akademik oh siap Pak bertanya Bapak siap 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 jeneral siap jeneral ya hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak untuk mahasiswa S1 yang mendapatkan sprint 25 mahasiswa namun kami lihat banyak yang di luar sprint mengikuti kegiatan kurang lebih kira-kira ada 50 siap ada 50 siap lebih Bapak untuk seluruh mahasiswa S1 dan S2 yang mengikuti kegiatan ini lebih dari 50 Bapak oke baik baik terima kasih mahasiswa Pak Hilang yang saya hormati pertama saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat terhadap kegiatan ini dan juga khususnya launching buku tentang public speaking seni berbicara di depan COVID saya sudah mendapatkan duluan dari beliau bahkan sudah ada resmi tanda tangannya di dalam jadi ini itu betul dari beliau sebagai penulis sebagian sudah saya baca buku ini tentunya saya mempunyai pendapat resus ya terkait dengan buku ini saya nilai secara komprehensif membahas tentang public speaking yang menurut saya adalah sebuah seni yang berbicara tetapi di satu bagian public speaking adalah merupakan sebuah kealian yang memang harus dimiliki oleh kita khususnya anggota Polri khususnya lagi kepada adik-adik mahasiswa yang telah nanti kembali ke wilayah kemampuan public speaking ini harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa sebagai sebuah keterampilan untuk memujudkan keterampilan itu ada dua hal langkah yang harus kita lakukan yang pertama kita harus memahami tentang teori selat apa namanya segala-segala sesuatu terkait dengan public speaking kemudian yang kedua yang penting itu adalah latihannya tidak ada keterampilan itu dimiliki dibangun tanpa ada sebuah latihan-latihan oleh karenanya Pak Ilham saya menyembung sedikit terkait dengan mata kuliah kompsus dan juga manajemen media para mahasiswa nanti kita akan ada waktunya berlatih bagaimana public speaking itu yang benar dari tadi saya menyimak sambil mengerjakan tugas utin yang disampaikan Pak Ilham benar tadi kemampuan ini harus diwiliki para anggota Polri baik di level atas ataupun juga di level yang mengapa demikian seringkali saya ulangi bahwa kemampuan ini harus dimiliki secara seluruh level di kepolisian bukan hanya pada level pimpinan tetapi juga pelaksanaan di bawah mengapa demikian seringkali para teman-teman media jurnalis itu langsung meminta pendapat keterangan informasi dari anggota kita yang di lapangan maaf seringkali kita ada tampilan misalnya seorang anggota Polri berpangkat Brip2 Bripka Brigadir begitu ya dimitai keterangan oleh pihak media nah artinya ini khususnya kepada teman-teman mahasiswa yang telah nantikan kembali keterampilan yang sudah dimiliki tadi baik secara teori ataupun juga apa namanya teknisnya itu harus memberikan pembelajaran nanti kepada anggotanya bagaimana cara menyampaikan itu di depan publik banyak tantangannya menjadi seorang apa namanya tugas yang harus memberikan informasi kepada masyarakat belum lagi pada persoalan-persoalan yang sifatnya karena kita ini kan ada peraturan Kapolri yang terkait dengan mengklasifikasikan sifat-sifat informasi mana yang sifatnya terbatas diperbolehkan yang rutin yang wajib jadi memang harus dikuasai itu peraturan-peraturan seperti itu jadi kalian mau izin di internal populisian kan ada klasifikasi mengenai komunikasi tentang informasi bagaimana yang diperbolehkan dibatasi dan seterusnya nah berikutnya sedikit teori tentang komunikasi ini tentunya juga kita harus memahami public speaking ini selain sebuah keterampilan atau seni menyampaikan informasi di depan publik kita juga harus memahami tentang lima unsur dari public speaking itu yang pertama adalah komunikatornya atau yang menyampaikan besar nah seorang komunikator itu tidak boleh asal bicara harus mempersiapkan degree dengan baik penampilannya kesehatan dia juga dan kemudian kesiapan daripada materi yang disampaikan ada agenda settingnya seperti apa tunnya yang mau di kedepankan apa dan seterusnya ini ada sebuah analisis pada setiap hal-hal yang akan diberikan kepada publik nah ini dari sisi komunikator kalau bisa begitu ya ini secara pribadi saya belum pendapat seorang komunikator itu pada penyampaian pesan atau si apa namanya spoke personnya itu ketika tampil itu sebisanya alat bantu sebagai pengingat catatan itu tidak sepenuhnya dibaca kan saya kira tidak elegan juga kalau memberikan keterangan lalu semua membaca nah itu alat bantu bukan untuk dibaca nah itu salah satu bahwa kita harus menguasai materinya jangan malu misalnya kita juga harus berlatih dulu sebelum on cam sebelum ketemu media berlatih dulu ya di depan kaca bagaimana kita menyampaikannya dan seterusnya ya sambil kita lihat bagian kita sudah rapi belum ya tata rambut kita juga sudah rapi belum dan seterusnya kalau kita berkaca mata ini apakah kaca matanya miring-miring atau dan sebagainya itu banyak unsur di dalam penyampaian-penyampaian itu itu tuntutnya sebagai komunikator nanti pada waktunya saya memberikan kuliah saya akan lebih detail yang kedua dari lima unsur itu adalah pesan message-nya itu ya kita ada bahan press release namanya ya sudah ada ketentuannya dari tipis rumah itu apa saja ya tetapi sekali lagi tetap memperdomani peraturan kapoli tentang klasifikasi atau sifat-sifat daripada ya informasi-informasi yang dapat diberikan kepada publik ya misalnya begini yang terbatas informasi tentang penyidikan seringkali kita melihat ya di dalam tayangan televisi jabat kepolisian itu melebihi batas daripada hal-hal yang memang harusnya tidak perlu disampaikan kepada publik misalnya menangkap seseorang melebihi apa namanya informasi yang seharusnya tidak disampaikan misalnya kami amankan handphonenya lalu kami celebrate handphonenya lalu kita cek satu persatu dan sebagainya itu terlalu teknis yang sebenarnya tidak boleh ya itu dan seringkali kita lupa ini kode etik kita mengatur bahwasannya kita itu menyebutkan tersangka harus menggunakan inisial gitu jadi tidak boleh menyebutkan ada lagi yang lucu misalnya namanya Suherman Suherman alias SH ngapain pakai apa inisial harusnya sudah memang di kode etik itu dengan asas praduga tak bersalah kita harus menginisial jadi itu salah satu kaedah-kaedah yang harus kita ini sekali lagi yang kedua ini terkait dengan meset atau pesannya itu kita punya bahan personal sekuasai betul dan segala macam pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya menarik ini saya sambil kerja tapi saya mendengarkan menyeroti persoalan peristiwa apa namanya Pada Metro Jaya di Karawang dengan DPS semua memang dalam mekanisme yang sudah disepakati pastinya ketika ini siapa yang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan dan tentunya itu menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan tersendiri ada nilai-nilai yang memang harus diberikan cepat dan sebagainya karena tentunya informasi itu kan kita punya kewajiban menyampaikan apalagi kalau peristiwa-peristiwa yang penting dan di internal kita itu pasti sudah ada sebuah pemikiran-pemikiran ini siapa yang berhak menyampaikan dan seterusnya kemudian yang ketiga adalah media komunikasi ini unsur daripada public speaking yang terkorelasi langsung kita juga harus melihat dan memahami kita berhadapan dengan media komunikasi yang seperti apa ini juga harus kita bisa memahami baik yang secara media online ataupun juga yang konvensional berita-berita tertulis poran majalah begitu kita harus juga memahami ingat bahwa di era sekarang ini di era media sosial ini atau anti-minister ini orang semuanya bisa menjadi penulis yang menjadi pemberita jadi owner daripada media online itu jadi siapapun bisa membuat pemberitaan-pemberitaan itu yang juga harus kita cermati kita berbicara dengan siapa yang keempat adalah komunikan atau penerima pesan kita harus paham sebagai seorang publik sebagai spokesperson yang jatuh bicara di kaitan dengan publik speaking ini kita harus tahu siapa komunikan kita kalau sudah bicara TV nasional berarti seluruh rakyat Indonesia seluruh elemen daripada pimpinan negara maka kemudian betul-betul disampaikannya dengan persiapan yang matang hindari kalimat-kalimat yang tidak dipahami replikasi replikasi dalam penyampaian itu juga harus supaya orang memahami apa maksud tujuan kita dan ketika kita di doorstop setelah itu jangan sampai mengantarkan no comment atau nanti saja dan sebagainya tapi paling tidak ada bahasa-bahasa yang membuat mereka ada sebuah apa namanya kepastian misalnya begini mohon maaf nanti perkembangan selanjutnya kita akan kabari kembali karena saat ini masih dalam pendalaman atau penyelidikan jangan kemudian hanya tunggu saja atau apa segala macamnya tapi ada kalimat-kalimat yang memberikan pasti terakhir adalah feedback feedback ini penting supaya kita juga memahami bagaimana reaksi dari masyarakat maka kemudian misalnya kita mencari feedback itu contoh yang paling mudah adalah ketika pemberitaan yang kita sampaikan kemudian kita lihat di media sosial bagaimana sih komentar pada netizen itu itu juga menjadi analisis walaupun kita ada IMM namanya IMM ini adalah intelligent media kita yang bisa secara otomatik by mesin atau bisa namun segala lagi kita berbicara pada persoalan bagaimana feedback itu kita bisa lihat nah kemudian yang penting lagi monijin Pak Ilham ini kemampuan public speaking ini juga bukan serta-merta karena kita dihadapkan pada media ya misalnya suatu saat nanti adik-adik mahasiswa kembali ke wilayah jadi Kak Polsek jadi Kak Asat jadi Kak Bakok begitu datang pada sebuah TKP yang memiliki potensial konflik Anda hadir di sana harus betul-betul representasi kepolisian yang memiliki tugas melindungi melayani mengayomi dan menegakkan hukum dengan benar jangan gagap jangan banik begitu menyampaikan harus tahu berbicara dengan siapa sebagai person yang berpengaruh di kerumunan itu misalnya yang tadi mengandung konflik memberikan ketenangan memberikan kepastian seperti itu misalnya Anda hadir ada penyanderaan maling motor misalnya masyarakat sudah berkerumun maka apa yang harus dilakukan itu secara paralel karena kalau sudah begitu tetap seorang tersangka pun menjadi tanggung jawab kita untuk selamat dan jiwa misalnya tadi maling motor misalnya masyarakat sudah membesar untuk menghakimi kita hadir bayangkan itu jadi kita dalam dua posisi harus mengamankan yang bersangkutan harus meredakan emosinya masyarakat maka kuncinya adalah bagaimana kita memberikan keterangan yang benar dan kepastian jangan panik kalau nanti menjadi sebuah proses yang kontrapolitif misalnya datang memberikan keyakinan bahwa terima kasih atas kepedulian ini mohon diingat ini adalah negara hukum jangan bermain hakim sendiri kami datang ke sini untuk melayani dan melindungi semuanya itu kami mohon kerjasama dan yakinlah bahwa orang ini akan ditangkap dan diproses nanti beberapa dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di sini ikut ke kami ke kantor polisi untuk memastikan bahwa orang ini betul di proses nah kalimat-kalimat kayak gitu menyejukkan jangan emosional begitu itu juga salah satu tantangannya kuncinya adalah ketenangan memujudkan ketenangan selain hal yang keilmuan kita berdoa sama Allah Tuhan yang diberikan kemudahan lisan berpikirnya tepat dalam mengambil tindakan setelah saya itu doa cepat yang maha puasa itu melindungi kita yang kedua kita cepat memahami men-scanning persoalan itu cepat lalu kita merumuskannya ini harus bicara apa tapi kunci daripada itu kemudahan misalnya kita ini mohon bantuan pada yang maha puasa setelah saya kecerdasan itu akan bertambah ketika kita dalam bimbingan yang maha puasa sekitar itu sifatnya tambahan sekali lagi Pak Ilham saya mengucapkan selamat di launchingnya buku ini saya berterima kasih karena dapat kesempatan langsung Pak Ilham yang sudah menyerahkan kepada saya mudah-mudahan buku ini sangat bermanfaat dan sukses selalu Pak Ilham dan saya apresiasi untuk semua termasuk adik-adik mahasiswa yang akhir melebihi dari surat perintah saya senang sekali mendengarnya itu karena berarti antusiasmenya akan terus ketambah saya sudah bicara sama Pak Krishnanda bahwa kita akan membesar acara ini supaya minatnya mahasiswa juga semakin meningkat saya bangga senang kalau punya adik-adik yang semangat belajarnya itu luar biasa karena sepertinya sudah saya saya mengarahkan golden time waktu kita sekolah di pendidikan itu artinya pendidikan ini harus susah salah satunya adalah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik percayalah apa yang kita tanam kebaikan hari ini insya Allah kebaikan itu akan menyertai kita terus termasuk menambah ilmu pengetahuan ini insya Allah ilmu itu juga akan memberikan manfaat kita pada waktunya nanti saya kira demikian Pak Ilham sekali lagi selamat Pak Ilham nanti pada kesempatan tentu kita diskusi kembali saya akhiri Wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum terima kasih general bagaimana bagaimana diceritakan mengenai sejarah retorika kemudian juga disampaikan penyakit communication apprehension terkait dengan kendala dalam menyampaikan retorika bahwasannya makan karbohidrat itu pun membuat kita bisa terkena penyakit tersebut kemudian juga disampaikan oleh narasumber mengenai sudut pandang retorika menurut ahli baik Socrates Plato kemudian Aristoteles beliau juga sudah menyampaikan dengan sangat baik mengenai tata cara mengukur dari retorika itu sendiri baik baik sekitar kualitatif maupun kualitatif dan juga telah menyampaikan sedikit mengenai apa era cyber mungkin itu pertemuan kita pada hari ini semoga apa yang telah kita belajar bersama pada sore hari ini dapat membawa kebaikan kepada kita semua terkah kepada kita semua terima kasih Bapak atas kesempatan kepada saya sekali lagi terima kasih kemudian Dr. Ilham juga selamat atas buku barunya Dr. kami akhiri Dr. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam